Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel vlog Yusuf Otomotif Nah apa kabarnya Sobat Vlog semua Semoga kalian sehat ya dimanapun kalian berada Nah di konten kali ini Sobat Vlog Gue mau sharing ke kalian Gue mau berbagi kalian Ada 5 mobil yang bisa menghemat bahan bakar Di tengah krisis kenaikan harga bahan bakar minyak Oke apa saja 5 mobil itu Simak video berikut ini Tapi jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe Karena subscribe itu gratis Oke check it out Oke sobat Vlog Yusuf Otomotif Kita langsung aja bahas soal mobil hemat bahan bakar Versi Vlog Yusuf Otomotif Nah disini gue ada 5 pilihan 5 referensi buat kalian semua Yang bisa kalian beli di jaman krisis kenaikan bahan bakar minyak ini ya Yang pertama Honda Brio Nah inilah gambar dari Honda Brio Ya Sobat Vlog Nah ini Oke Dan ini untuk desain interiornya Oke Secara konsumsi bahan bakar Honda Brio ini Itu disinyalir bisa 22 sampai 17 km per liter Artinya kalau kita mengacu ke harga per talet sekarang yang 10 ribu per liter Dengan uang 10 ribu kalian bisa hingga 22 km jarak tempuhnya ya Itu irit banget sobat Buat kalian yang bisa antar kota ya Misalkan kalau gue dari Kuningan Ke Cirebon Ke Indrabayu Enaknya sih pakai Honda Brio Biar irit Ya kan Karena sekarang jujur ya Menguras kantong banget Nah Honda Brio ini selain irit Dia juga punya desain yang sporty ya Kalau kalian tahu Honda itu memang mobil-mobilnya top ya Kalau buat desain Sporty abis Cocok buat anak muda Dan juga si Honda Brio ini Interiornya itu Enggak terkesan kuno ya Lihat aja kalau secara interior ya Itu perpaduan warna bawah ya Perpaduan warna bawah Dan warna atas ya Apalagi kalau yang RS itu juga Punya desain yang Apa ya Sangat Saya dibilang Flexible lah Buat ke anak muda Ya kan Terus Tombol-tombolnya Tombol-tombolnya Fitur-fiturnya juga Memang sudah tersedia Dan kalau yang 2017 Honda Brio Setahu gue Itu udah ada Tombol volumenya ya Bisa kita lihat di gambar ini Tuh Udah ada tombol volumenya Oke Eh inilah Honda Brio Ya Versi Vlogus of Automotive Oke Mobil yang kedua Yang bisa menghemat Bahan bakar yakni Ada Disini siapa yang punya Toyota Agia Pasti kalian udah bisa merasakannya Konsumsi bahan bakarnya itu 19-20 km per liter Ya Bahkan ada yang Gue pernah Lihat di vlog-vlog lain Itu Agia bisa 23-25 km per liter ya kan Asalkan kalian bisa tahu caranya Cara mengemudi Cara berkendara Yang hemat bahan bakar ya Seperti yang gue udah jelasin Di konten sebelumnya Nah Toyota Agia ini Dia bisa menempuh Dengan uang 10 ribu Bisa menempuh 19 km Juga Toyota Agia Kalau gue pernah naik Itu Belakangnya Itu Apa ya Luas sih Luas menurut gue Luas ya Dia bisa 5 orang 5 orang gak sempit Tapi kalau Honda Brio Kalau 5 orang agak sempit Harus badannya yang kecil-kecil Ya kan Atau yang anak-anak Nah kalau Toyota Agia ini Bisa Bisa muat 5 orang Dengan badan yang seukuran gue lah Gak terlalu sempit ya Terus dia secara desain Eksterior dan interiornya Juga simple Oke Gue kasih lihat gambarnya Inilah Toyota Agia ya Agak-agak mirip sih Sama Aila Karena ini belum ada perubahan Di tahun Kalau ini gue ngambil Contoh di tahun 2016 Dengan harga 110 jutaan ya sob ya Nah Ini desain interiornya Secara desain Dia simple ya kan Gak terlalu neko-neko lah Khasnya Toyota Yang emang Masyarakat tuh Bisa menerima Bisa menerima semuanya ya Bukan like or dislike gitu loh Karena ada Kalau desain mobil Ya pasti Ah gue suka banget nih Ah gue gak suka banget nih Mobil ini gitu loh Secara desain ya Eksterior maupun interior Tapi kalau si Toyota ini Dia membawa Apa Desain mobilnya itu Dia Kepada Bisa diterima ke semua orang gitu ya Lihat ya Desain interiornya juga simple Ya kan Dia Udah ada layar Apa sih Layar android ya Layar android Tas screennya juga sudah ada nih Kalau gue lihat disini Ya kan Oh atau enggak Ini Oh ini bawaan ya Bawaan daripada Si pemiliknya Ini kayaknya dia mengganti Apa Head unitnya deh Gitu ya Oke Kalau correct Kalau salah tolong koreksi ya sob ya Oke Ini si Toyota Agya ya Tahun 2016 Dengan harga 110 jutaan Bisa kalian bawa pulang Oke Sobat vlog Untuk mobil yang ketiga Yang hemat bahan bakar adalah Daihatsu Aila Nah ini gue ngambil Tahun 2016 Ya Gambarnya seperti ini Dan inilah Desain interiornya Ya Oke Untuk Daihatsu Aila ini Secara Apa Secara desain Tentu simple Ya kan Dia elegan Kemudian harga juga murah Ya kan Kalau gue nemu di OLX Itu tahun 2017 Dia dibanderol dengan harga 90 jutaan Kalian bisa dapat 93 95 Bahkan lebih di bawah itu Tapi kalian harus cek Dan hati-hati Kalau beli Barang-barang yang Dibanderol dengan harga murah Kalian harus skeptis Oke Daihatsu Aila Dia bisa mengkonsumsi Bahan bakar Sama dengan Toyota Agya 19 km Sampai dengan 26 km Per liter Ya Tentu ini sangat hemat sekali Untuk kalian yang Pulang Pergi Pulang pergi Untuk pekerjaan Kalian bisa hemat Dengan 100 ribu rupiah Bisa Menempuh Dalam waktu Satu minggu Jadi Rumah Kantor Rumah kantor Rumah kantor Cuma Satu ribu Satu minggu Sangat-sangat hemat Jadi artinya Kalian 4 bulan Bisa 400 ribu Mengeluarkan Untuk bensin aja Oke sobat vlog Lanjut Yang keempat Disini Gue pilihannya Jatuh kepada Kia Picanto Di tahun 2013 Sampai 2016 Untuk Jangka Harganya Untuk harganya Itu Di sekitaran 90 sampai 110 jutaan Tergantung Kondisi kendaraan Nah Kia Picanto Dia bisa Mengkonsumsi Bahan bakar Hingga Ke 19 km Per liter Oke 19 km Per liter Itu standarnya Namun bisa Lebih hemat Lebih jauh Dari itu Ketika kalian bisa Mengendarainya Dengan Aman Dengan smooth Dengan baik Kalian bisa Lebih hemat Karena Konsumsi bahan bakar Itu juga tergantung Dari cara berkendara Dan cara pemakaiannya Oke Kia Picanto ini Dihargai 90 sampai 110 jutaan Per unitnya Untuk gambarnya Seperti ini Untuk desain Eksterior Dan desain Interiornya Seperti ini Oke Perlu kalian ketahui Kia Picanto ini Dia termasuk Mobil hatchback Bukan mobil city car Jadi Secara Apa ya Secara akselerasi Tentu Dia bisa Lebih Jauh lebih baik Daripada Honda Brio Agia dan Aila Karena dia termasuk Mobil hatchback Dan Kia Picanto ini Salah satu mobil Yang sporty juga Menurut gue Karena Dari velgnya Kelihatan mewah Oke Lihat Velgnya kelihatan mewah Dan juga Secara warna Dia banyak pilihan Warnanya Dan juga Secara desain interior Dia sudah termasuk Yang unggul Di kelasnya Karena Desain interiornya Terlihat simple Tapi Futuristik Dari Apa sih Dari Setirnya Dia sudah Ada desain Desain lekukan Lekukan Terus Di pinggir Pinggir Pintunya Ini Tombol Tombolnya Sudah banyak Ketimbang Apa sih Pesaing Di sekelasnya Oke Pilihan Vlogusuf Jatuh Kepada Mitsubishi Mirage Untuk Yang Mobil Nomor 5 Atau yang terakhir Mitsubishi Mirage Nah Seperti Inilah Gambarnya Oke Mitsubishi Mirage Ini Dia Terkenal Di Mobil Yang Berwarna putih Atau berwarna Merah Itu favoritnya Mitsubishi Mirage Ini desain interiornya Masih agak-agak Kuno sih Menurutku Lihat ya Dia Head unitnya Seperti ini Mudah-mudahan Bisa dicopet Head unitnya Tapi dia Kontrol AC Sudah pakai Tombol-tombol Bukan seperti Putaran gas Oke Mitsubishi Mirage Ini Untuk Konsumsi Bahan bakarnya Itu 24 km Per liter Dia Termasuk Yang Paling irit Di kelasnya Ya Hampir Mengalahkan Honda Brio Dan Daihatsu Aila Dan Toyota Agia Secara konsumsi Bahan bakar Dia Termasuk Yang irit Tapi Kenapa Gue gak tau Kenapa Mitsubishi Pada waktu itu Menghentikan Produksi Dan penjualan Dari Mitsubishi Mirage Tapi kalau menurut gue Kayak-kayaknya Si Mirage Ini Tidak terlalu Mendapatkan Tempat Di hati Masyarakat Indonesia Padahal Secara Komunitas Dia ada Komunitasnya Ada Pescinta Mitsubishi Mirage Juga Dan Dia keluaran Mitsubishi Yang tentunya Kita kenal Bahwa Secara Suspensi Kaki-kaki Dan Absorbernya Dia sangat-sangat Nyaman Apabila Kalian Berkendara Melewati Jalan-jalan Yang rusak Atau yang berlubang Oke Si Mitsubishi Mirage Ini Termasuk Mobil yang Sporty Menurut gue Dia juga Tipe hatchback Dan dibanderol Dengan harga 120 jutaan Untuk Tahun 2016 Dia secara Daya tawar Masih tinggi Di kelas Pasar Mobil bekas Apalagi yang Tipe exit Di 2017 2016 Itu gue Lihat masih 130 jutaan Oke Itulah Seputar Mobil yang Irit Atau hemat Bahan bakar Dan kalau kita Ulas dari Nomor 1 Honda Brio Yang kedua Toyota Agia Yang ketiga Dayasu Aila Yang keempat Kia Picanto Dan yang kelima Mitsubishi Mirage Semuanya adalah Tipe-tipe mobil Yang mayoritas Citycar Kecuali 2 Mirage Dan Kepicanto Termasuk H-back Namun Secara ukuran Dia compact Kecil Artinya Bisa Dibawa Dengan Mudah Ketika Berastelerisasi Juga mudah Karena Hal yang penting Untuk Mobil yang Hemat Bahan bakar Nah ini Gue kasih tips lagi Ciri-ciri mobil Irit Bahan bakar Oke Nanti Untuk lengkapnya Gue ulas di konten berikutnya Yang pertama Mobilnya itu Besinnya Dibawah 1500cc Yang kedua Bentuknya Kecil Yang ketiga Penggerak Roda depan Atau FPD Yang keempat Dia manual Secara Transmisi Dan yang kelima Dia desainnya Aerodinamis Oke Sekian Tips dari Vlog Yusuf Otomotif Dan rekomendasi Pilihan Mobil Paling irit Bahan bakar Minyak Di tengah-tengah Krisis kenaikan Minyak Yang Sangat-sangat Mencekik kantung Semoga aja Pemerintah Bisa Mengatur Kebijakan ini Dengan lebih bijak lagi Artinya bisa Menaikan Apa Upah Dan lain-lain ya Gue gak mau terlalu Banyak bicara soal Kenaikan bahan bakar ini Oke Semoga Rezeki kalian Ada Dimanapun Krisis kenaikan Minyak goreng Krisis kenaikan BBM Dan inflasi Semoga Kantung-kantung Rezeki kita Itu bertambah Oke Sob Gue doakan Kalian dimanapun berada Sehat Dan banyak Rezeki nya Oke Jangan lupa Untuk like Comment And subscribe Di channel ini Karena Channel ini Supaya berkembang Dan bisa Membagikan tips-tips Ke kalian Soal Dunia otomatis Oke See you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax